Upaya pemerintah kota Gorontalo dalam menyediakan layanan air bersih bagi warga terus diupayakan melalui peningkatan sarana penunjang air bersih. Untuk saat ini, cakupan air bersih di seluruh wilayah kota Gorontalo baru mencapai 54% dengan kapasitas air bersih mencapai 358 liter per detik. Idealnya dalam layanan air bersih di wilayah kota Gorontalo dengan jumlah penduduk 210 jiwa harus dilayani air bersih sebesar 500 per detik yang mampu mencakup 90% warga kota Gorontalo. Pemerintah kota Gorontalo memiliki 4 sistem penyediaan air minum, yakni spam induk tanggi linggo dengan kapasitas 218 liter per detik, spam pulota daa dengan kapasitas 70 liter per detik, spam dungingi dengan kapasitas 20 liter per detik, spam pilolodaa dengan kapasitas 10 liter per detik, dan spam kelurahan botu dengan kapasitas 40 liter per detik. Melalui pemanfaatan dana pemulihan ekonomi nasional, pemerintah kota Gorontalo melakukan peningkatan optimalisasi sistem penyediaan air minum untuk spam kecamatan Dumboraya, spam kecamatan dungingi, dan spam desa tanggi linggo. Sementara untuk spam, spam kelurahan botu akan ditingkatkan kapasitasnya dengan membangun fasilitas spam tambahan yang mampu mensuplai air minum sebesar 150 liter per detik. Membuat suatu kebijakan untuk membangun sistem penolahan dan sistem penyediaan air bersih di kota Gorontalo. Karena secara existing, kondisi air minum, pelayanan air minum di kota Gorontalo, itu belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga. Sehingga tidak heran kalau ada masyarakat yang masih menggunakan pompa, masyarakat yang masih menggunakan sumur gali, sumur suntik, dan lain sebagainya, karena memang sistem penyediaan air minum di kota Gorontalo, itu baru layanannya cakupannya, berapa persen lukis? 57. 54 persen. Artinya dari jumlah penduduk kota Gorontalo yang kurang lebih 210 ribu jiwa itu, belum seluruhnya bisa menikmati layanan air bersih, higienis yang mudah diakses, mudah didapatkan oleh seluruh warga masyarakat. Karena dengan luasan kota seperti sekarang, 79,31 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 210 ribu jiwa, dan tersebar 50 kelurahan dan 9 kecamatan, air yang bisa melayani masyarakat di kota Gorontalo, yang ada sekarang ini, baru sekitar 358 liter per detik. Dari kondisi yang ada, harusnya itu di atas 500 liter per detik, baru mampu untuk bisa melayani kurang lebih 90 persen warga masyarakat yang ada di kota Gorontalo. 358 itu dihitung sejak pembangunan pertama sekali, yang ditangani oleh kami PU Provinsi Sulawesi Utara ketika itu tahun 84, dibangun sistem penyediaan air bersih di kota Gorontalo, yang pipa-pipanya juga sudah tua, yang saat ini kami lakukan regenerasi atau pemaharuan, penggantian pipa-pipa utama, yang 4, 6 sampai 10 mili atau 10 inci, yang menghubungkan atau menjadi distributor utama, di tempat-tempat penyaluran distribusi air ke masyarakat, itu sudah tidak memadai lagi. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Advetorial Mimosa TV